Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Ini ada informasi heboh ya Ini ada informasi Bahwa Jokowi bisa dimaksulkan ya Nah simak beritanya kawan Nah ini ada beritanya Jokowi bisa dimaksulkan Ini dari media online Demokrasi News Dengan judul Perpo cipta kerja terbatas Terabas keputusan MK Anggota DPD sebut Jokowi Bisa dimaksulkan Oh male Nah simak selengkapnya kawan Ya kenapa Pak Jokowi bisa dimaksulkan Nah ini gara-garanya ternyata Anggota DPD RI Asal Sulawesi Tengah Abdul Rahman Taha Menyatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Atau Perpo cipta kerja Bisa berujung pada pemaksulan Presiden Jokowi Dodo Alias Jokowi Musabatnya Perpo cipta kerja disusun Dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian Kepentingan yang objektif Pelibatan rakyat Hingga rasionalisasi yang bertanggung jawab Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Pada 25 November 2021 Mk memutuskan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja Cacat secara formal Lewat putusan Mk No.91 Garing PUU Garing Angka Remawi 18 Garing 2020 Mahkamah menyatakan Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional bersarat Dan meminta pemerintah memperbaikinya Paling lama 2 tahun Dengan adanya syarat-syarat pemaksulan Jika ada sebuah pelanggaran Pelanggaran secara konstitusi Tentunya pemaksulan bisa saja dilakukan Kata Abdul Senin 22 Januari 2023 Ada pun aturan ihwal pemaksulan presiden Tertuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7A sampai 7C Aturan ini menyebutkan Presiden dan wakil presiden Dapat diberhentikan oleh MPR Atau usul DPR Apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum Berupa pengkhianatan terhadap negara Korupsi, penyuapan tindak pidana berat lainnya Atau perbuatan tercelah Maupun apabila terbukti Tidak lagi memenuhi syarat Sebagai presiden dan atau wakil presiden Abdul mengatakan penerbitan Perpuciptaker menunjukkan bahwa Tanda-tanda otoritarianisme Dalam kemasan peraturan Perundang-undangan makin nyata Penerbitan belit ini juga Dinilai Abdul Ugal-Ugalan Serta membahayakan kehidupan Perundang-undang di Indonesia Ia menyebut Penerbitan Perpuciptaker Ibarat bunyi gong Yang menandai masuknya Indonesia Ke situasi krisis legislasi Sekaligus krisis demokrasi Menurut dia DPR meminta segera mengakhiri Masa reses untuk meninja Pemaksulan terhadap presiden Kendati demikian Abdul ragu Jika DPR Ya Jika DPR berani Memaksulkan presiden Pasalnya koalisi pemerintah Di DPR sangat gemuk Kalau persoalan alasan Pemaksulan Bisa saja Ada pelanggaran terhadap Roda pemerintahan Dalam hal menjalankan Pungsidang kewenangannya Jika tidak sesuai Bisa saja DPR memaksulkan Tapi apakah berani Koalisi saat ini sangat besar Ujarnya Di sisi lain Kewenangan DPD disebut Abdul tetap Sengaja dimandulkan Jika DPD punya Kewenangan lebih Maka Abdul bakal Menginisiasi Pemaksulan presiden Oleh sebab itu Abdul menyalankan Seluruh pimpinan DPD RI Untuk datang ke istana Tujuannya Memperingatkan Presiden Jokowi Soal presiden buruk Yang dihasilkan Dari penerbitan Perpuci taker Presiden harus Melaksanakan Putusan MK Dengan langkah-langkah Substantif Dan bertanggung jawab Kata dia Jokowi sebelumnya Merespon berbagai Kritik atas terbitnya Perpuci taker Ia menegaskan Peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Ini diterbitkan Karena ada Ancaman-ancaman Risiko Ketidakpastian global Untuk memberikan Kepastian hukum Kekosongan hukum Yang dalam persepsi Para investor Dalam dan luar Sebetulnya itu Yang paling penting Kata Jokowi 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 menyebut Kondisi saat ini Memang terlihat normal Akan tetapi Jokowi mengklaim Bahwa Indonesia Diintip oleh Ancaman-ancaman Ketidakpastian global Untuk Kesehatan kalinya Jokowi Kembali menyinggung Bahwa 14 negara Sudah menjadi Pasien IMF Lalu ada 28 negara lagi Yang antre Untuk menjadi Pasien IMF Ini sebetulnya Dunia ini Sedang tidak baik-baik Saja Kata dia Itulah yang Kemudian menjadi Alasan Jokowi Menorbitkan Perpu Cipta Kerja Karena ekonomi Kita di 2023 Sangat tergantung Investasi Dan ekspor Ujarnya DPR Harus bahas Perpu Cipta Kerja Nah Itu kawan Jadi intinya Begini Yang pertama Adalah Presiden Jokowi Melanggar Konstitusi Menantang Konstitusi Ya MK Sudah Mengatakan Ya Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional Nah Di saat Presiden Membuat Undang-Undang Cipta Kerja Berpu Ini Pengkhianatan Kepada Konstitusi Ini Melanggar Dan sesuai Dengan Undang-Undang Presiden Bisa dimaksudkan Itu yang pertama Yang kedua Alasan Jokowi Adanya Kekhawatiran Ekonomi 2003 Yaitu Terkait Investasi Dan ekspor Itu Sebenarnya Bukan suatu Alasan Ya Jika Jokowi Mau Melibatkan Rakyatnya Sebagai investor Jadi tidak perlu Bingung Itulah yang Harusnya dirancang Oleh pemerintah Mekanisme Sistem Cara Untuk melibatkan Rakyat sebagai investor Dari Sabang Sampai Merokke Nah ini tentunya Baik legislatif Maupun eksekutif Ini harus bersatu Kawan Tidak bisa berjalan Sendiri-sendiri Ini partai buruk Dan seluruh buruk Akan Aksi Ya Artinya Orang bertanya Joko ini Sebagai presiden Bekerja Untuk siapa Apakah Bekerja Untuk seluruh Rakyat Indonesia Atau Bekerja Untuk Segelintir Orang Nyatanya Ini Demoni Rakyat Besar-besaran Nah kalau bisa Dimaksudkan Oh dimaksudkan Saya hormat dan saluk Kepada Anggota DPDRI ini Yang memberikan Inisiatif Dan lucu juga Beberapa waktu lalu Ada sidang Ya RKWP Tidak sampai 23 Anggota Dewang Yang hadir Sudah disahkan Ini Ini semua Mau ngapain kalian Sebagai anggota Legislatif Bagaimana menurut sahabatku Baikkan videonya kawan